Kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau menuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan, kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ripet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istihna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Bulkasim al-Juneti ketika ditanya, Ma idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, al-ju lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya, enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati-nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasek harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, Atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang tidak ribet itu pintar mana? Pintar yang tidak ribet. Setelah saya jadi Kiai dan penelitian, Saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gue, saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, Karena saya Muslim, berkebutuhan Islam, Maka dibikinkan musyallah, dibikinkan masjid. Kalau Kiai tidak bisa. Bikin sendiri urunan, mau narik siapa? Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa? Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, Ya difasilitasi negara, dan tidak dianggap misionaris karena negara. Begitu juga di beberapa negara yang non-muslim, Kayak di Argentina, di Venezuela, Itu ada Mejid, ada keinginan Islam, ya karena duta besar. Dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan Umarok, Dengan makna yang positif, Bahwa agama ini harus ditopang Umarok, sistem negara. Tentu disitu ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai Kiai juga tidak berdaya di depan para bandar narkoba, Kalau tidak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi, kalau tidak ada KPK. Sehingga kearifan para guru-guru kita, Mulai Bahmaimun, Bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormat Islam itu, Pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa? Kalau tidak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah Ya duwohi ma'al jamaah. Jadi apa ya? Kebersamaan itu sudah berkah. Fa'inaya dawohi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu, kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak, sebetulnya itu lazim. Lazim itu sesuatu yang harus. Tapi karena kelamaan Mughaleg itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa? Berhak dapat warisan yang paling luhur, Paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif Untuk menerangkan Quran dan hadis? Ulama. Ulama yang mana? Yang kapabel, yang sudah diakui dunia. Kayak Imam Wizzali, Imam Bukhori, Imam Syafi'i. Artinya, kalau kita tidak pakai materi, Itu ulama mendapat pikiran kita, Bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, Kalau kita tidak pakai materi yang otentik, Yang orisiner, Ulama umat ini mendapat pikiran kita, Bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha, Supaya teman-teman atau semua umat Islam, Dapat pikiran-pikirannya Imam Wizzali, Pikiran-pikiran Imam Bukhori, Pikiran-pikiran Abu Qasim Al-Junaidi, Kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustam. Kejernian itu diantaranya adalah, Misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk menghadapi krisis, Karena Covid, Atau karena apalah. Itu lama dulu sederhana sekali. Beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didemungkan orang, Tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-Istihna, Khaki Kotul Istihna, Itu adalah Al-Istihna Anisye' Labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah, Kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, Yang tidak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, Kalau kita lapar, Itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau menuruti nafsu kita, Makannya yang nenak, Teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, Warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ripet. Yang benar-benar arif dan bijaksana, Itu adalah Al-Istihna Anisye' Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, Semua makanan itu enak, Karena kita sangat lapar. Sehingga Bulkasim Al-Juneti ketika ditanya, Ma idamu to'am, Lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, Al-Juk lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya, Enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, Ya gulia, Ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati, Nikmatnya Allah itu kita jadi ripet. Apalagi yang orang-orang vasek, Harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, Atau harus ada ajib dan ribet. Nah pertanyaannya, Orang yang ribet sama yang tidak ribet itu pinter mana? Pinter yang tidak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu. Di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal. Dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa. Itu adalah Ya Allah saya ini sudah begitu mulia, Begitu terhormat. Dan sangat-sangat terhormat. Karena yang menjadi Tuhan untuk engkau. Jadi rumus pertama itu karena yang menjadi Tuhan untuk engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, Tuhan yang al-awal. Coba ya Allah kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun. Punya Tuhan mati jadi tontonan lagi itu kerennya di mana coba. Handikan kita punya Tuhan Fir'aun. Atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu. Kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau tidak makan mungkin pinsan, mungkin bisa kena covid. Nanti Tuhannya diisolasi. Kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah, ya Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana. Karena ya kulanit to'am. Yang kamu Tuhankan itu masih makan. Karena kalau tidak makan, ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, Alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya. Kelihatannya lapar. Setelah tak kasih makan, sehat lagi. Susah enggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang enggak butuh makan, enggak butuh minum, Al-Qayyum. Dat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Al-Awwal. Sebelum ada langit bumi, sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain. Yang adanya setelah bumi. Misalnya Fir'on dan sebagainya. Sehingga Syedinali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izan antaku nali robban. Saya ini keren betul. Karena punya Tuhan yaitu engkau. Tuhan yang lahul asma'ul khusna. Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus, wa kafani fahron an aku nalaka abdan. Dan saya bangga sekali, karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor, ribet kan? Sudah tak hormati, ternyata nanti tidak Rektor. Ya kan ribet kan? Terus, pokoknya ribet. Jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden, itu jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana, ternyata temannya ini karena orang soleh, pas berdoa. Ya Allah, saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana. Sama-sama minta kamu, minta that yang kamu mintain. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi, tanya, kenapa kamu menyepilekan saya? Padahal sekarang saya raja. Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir, tidak bisa minum. Dan harus minum satu gelas, dengan ongkos, kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana? Minuman apa tetap jadi raja? Ya, saya milih bisa minum. Saya tidak raja, tetap hidup. Tapi kalau tidak minum, mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan yang tidak sama dengan segelas air. Jadi, artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika, hakikatul izah itu yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya, Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta. Pakai baju lusuh, pakai sarong lujuh atau celana lusuh. Sama Soeibul Bet yang punya acara dibiarkan. Setelah dibiarkan, dia pulang pakai jas, pakai dasi. Pokoknya keren. Diurumatin. Pakai alpat. Pokoknya diurumatin. Silahkan, silahkan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak. Karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanannya semuanya diletakkan di saku, ada yang apa. Ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu. Dikasih sati. Ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua. Berarti kita ini salah. Terus dia bilang, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang. Orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhadapan makanan ini jasa ya bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu. Yang atribut. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya pertama dia dianggap orang gila. Masa just dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fakir dia benar. Haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarkan setelah pakai just dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Just-nya apa orangnya? Just-nya apa orangnya? Just-nya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring. Ditanya. Kalian kenyang. Wah kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir seneng. Kalian seneng-seneng sekali. Wah kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa kona. Kona itu ya hidup itu simple, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk. Selain itu tidak bidang saya juga. Juga apa ya. Kita ini butuh. Butuh ubat di kondisi seperti ini. Butuh kesederhanaan. Butuh apa ya. istihna tadi. Kita harus istihna billah anuairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga diantara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat Tauhid. Itu kalimat yang abadi. Fiat kibih. Di anak turunnya. Di semua generasinya. Baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata. Oleh moto kalau orang bahasa modal. Sehingga banyak ulama mengatakan Al-Ibarot Qutun li'a'ilatil mustami'in. Bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup. Itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu. Oleh moto-moto itu. Oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar. Mereka ke laut. Ditanya kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati. Tidak makan ya mati. Tidak kerja ya mati. Ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID-19. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami. Kalau ditanya alasannya gitu. Istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan empat katanya. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan. Istri satu cerewet saja hampir jantungan. Apalagi empat. Tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang tidak ingin jadi rektor itu banyak loh Pak berjajangan. Kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi kunisula sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang satu saja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor. Mikir orang banyak. Banyak loh orang yang tidak ingin jadi presiden itu banyak. Karena ngopi nyaman, tidak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga tidak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegang negeri itu tidak keren. Orang kok diatur jam disiplin. Itu memang cara Allah membagi rohmat. Mau kamu mengapakan? Cara syukurnya dia seperti itu? Bapak saya dulu sering ngajarin saya diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan, itu Bapak senang. Bapak senang. Kok enak ada diwongah. Ini isok-isok nyamak bucah kesel kah kalau enak ngopi, rohokan. Bapak kadang iri sama orang abam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak? Sudah gitu. Tahu-tahu mati tidak tahu ke surga apa ke neraka tidak tahu. Jadi orang dulu itu orang yang bisa mensedaranakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya Alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang Amdan. Amdan itu sengaja. Kampus itu punya sistem yang tidak bisa mewakili sistem KIAI. KIAI juga punya sistem yang tidak terwakili oleh kampus juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perempuan perawan atau apa saja makanya perempuan mau tanya tentang menstruasi atau head kalau semuanya sistem kampus dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu kuliah dulu bayar dulu dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bantingkan kalau sistem pondok saya itu sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu Gus anak saya ngalami gini-gini keluar darah terus-menerus 6 hari tapi 1 bulan penuh itu hukumnya apa Gus? Nanti saya mau soan kenjenengan tidak tidak usah soan di sini saja ya sudah sebelum keluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya headnya berapa hari 6 hari ya sudah ikut yang 6 hari yang lainnya istighat yaudah begitu terus di masalah utri coba kalau semuanya pakai sistem kampus daftar dulu bayar dulu jadi ini tidak ada jawabannya nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban itu biasa tidak solat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu itu kalau misalnya orang mati tahunya cara apa memulasa Raja Naza itu nunggu kuliah dulu pas mata pelajaran itu dulu baru menangani orang mati berarti orang mati itu tergeledak semua tapi kalau kiaikan enggak kesini orang mati terbakar kalau dimandiin malah badannya copot-copot itu gimana hukumnya ini ada orang mati kuskendat ini disolati apa enggak ada orang mati apa itu oplosan itu disolati enggak so-suring ditanya gitu gak usah registrasi Pak Rektor gak usah registrasi gak usah daftar gak usah seminar makanya kalau orang kampus wanikia itu yuk walatenan karena ini yang yang on time tapi pondok seperti saya ya ikrar ikrar seikrar ikrarnya pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu disiplin tata kelola manajemen sehingga kita ya hurma tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hurma sekali sama polisi sama tentara coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara begitu juga ya sudah lah kita memang kita berkah itu kalau bersama-sama gak bisa kita sendiri nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter harus gak usah apa-apa kekhawatiran saya satu takut pas gak punya uang itu dok dokter gak ada yang hadir ya pantas kalau sudah dokter kalau sudah dokter kok masuk neraka dokter kok masuk neraka kok kayaknya apalagi rektor kampus islam kok masuk neraka kok kayak enggak pas misalnya rektor lah ditanya muka nakir enggak bisa kan kayak gimana makanya harus sering ngaji saya supaya enggak malu di depan muka nakir masa rektor harus ditanya muka nakir enggak bisa harus berani bentak ini saya rektor pak muka nakir masa kalau wali-wali dulu berani masyur dicerita wali-wali ditanya saya ini guru tawahid kok kamu tanya yang ngelotok kamu gak pernah ngaji enak aja tanya jadi wali-wali itu ya rilek saya kan rilek wali saya yakin karena wali itu lebih dekat Allah sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ada ada satu kearifan namanya hidup itu apa hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu enggak tergantung pada banyak hal sehingga misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang enggak ngagumi Amerika bukan karena aku enggak untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu kebutuhan listriknya besar selamat menikmati Terima kasih.